Baik Buya kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Mbak Allah ingin bertanya Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan hasil rekayasa genetik Seperti anggur tanpa biji, semangka jambu tanpa biji Lalu bagaimana dengan ayam yang disuntik agar cepat besar badannya Sehingga dalam usia muda sudah bisa disembelih Karena ada yang mengharamkannya Mohon jawabannya Buya, terima kasih Orang berinovasi Teknologi, pertanian, toh nilaki, perternakan, sah-sah saja Mungkin dia ingin buat buah anggur bisa gede, segede, semangka gitu Ya boleh saja, dan dimakan tetap halal dengan catatan Tidak menjadikan bahaya untuk yang makan Tapi kalau prosesnya adalah dengan kimia Hadzat-zat yang menjadikan orang sakit, ya tidak boleh Termasuk ayam tadi Kalau ayam menurut dokternya adalah juga sehat, ya sehat Tapi menurut dokternya adalah bahan kimia yang disuntikkan Menjadi badannya ayam menjadi semakin gede Dan itu membahayakan, ya haram karena itu Kita perlu kejujuran di hadapan Allah Ya seperti itu Jadi boleh kita, bahkan mungkin bisa saja Orang membuat satu, tidak tahu Program kambing bisa segede sapi gitu Ya bisa saja ayam gede-gede Dipadukan ini sah-sah saja yang demikian itu Sebab kalau namanya binatang aman tidak ada yang Kan bukan kloning manusia dengan manusia Bukan manusia pun bentuk ini Kalau manusia harus ada syarat pernikahan Kalau binatang tidak Yang penting itu tidak ada masalah Masalahatnya untuk orang Orang yang mengkonsumsinya Tapi ingat catatan Kalau membahayakan untuk orang hidup Maka itu haram karena membahayakan Bukan karena binatangnya Karena membahayakan Termasuk buah-buah mungkin Telah membuat suatu proses Tak tahu ya buahnya tidak sehat Jadi haram karena membahayakan tadi Dan semua dari kita Hendaknya punya kejujuran Jangan membuat sesuatu Kecuali kita pun juga dengan lega Untuk menikmatinya Dan yakin bahasanya itu Tidak membahayakan orang lain Wallahu'alam biswab